Keper Timnas Indonesia U20 belum gabung pemusatan latihan di Eropa ini kondisi cahaya Supriyadi. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyegikan berita olahraga setiap harinya. Timnas Indonesia U20 kini tengah menjalani pemusatan latihan di Eropa. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menjelang Piala Asia U20 tahun 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Ternyata dalam pemusatan latihan ini ada pemain yang belum bergabung. Pemain tersebut yaitu Cahya Supriyadi, Keper Andalan Timnas Indonesia U20. Pemain Persija Jakarta itu memang terlambat bergabung karena masih menunggu izin dari tim dokter. Hal ini karena Cahya Supriyadi sebelumnya masih fokus pada pemulihan. Sebagai mana diketahui Cahya Supriyadi sebelumnya mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia U20 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 bulan lalu. Akibat dari cedera tersebut Cahya Supriyadi memang diharuskan istirahat lebih dahulu. Namun, dipastikan pemain muda milik Persija itu akan menyusul rekan seperjuangannya yang saat ini sudah berada di Turki. Asisten Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto memastikan bahwa Cahya bakal menyusul ke Turki. Sebab ia menjadi salah satu dari 34 pemain yang mendapat panggilan ke Timnas U20 Indonesia untuk menjalani TC ke Eropa. Tim Merah Putih akan menjalani TC di dua negara Eropa yakni Turki dan Spanyol. Cahya dipastikan akan segera menyusul ke Turki. Untuk Cahya dia akan gabung pada tanggal 25 Oktober tahun 2022, ujar Nova Arianto saat dihubungi Awad Media. Setelah tiba di Turki Cahya juga akan ikut rombongan untuk melanjutkan TC ke Spanyol. Nova mengaku bahwa Timnas U20 Indonesia akan melanjutkan TC ke Spanyol pada tanggal 5 November tahun 2022. Nantinya dia langsung gabung ke Turki sebelum nanti tanggal 5 November ke Spanyol ucapnya. Saat ini Timnas U20 Indonesia masih fokus menjalani latihan. Pelatih Sinta Enyong memberi beragam menu latihan sebelum nantinya akan ada uji coba. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang telah diagendakan untuk menjalani uji coba selama di Turki. Hanya saja PSSI masih enggan memberi bocoran siapa saja yang akan menjadi lawan Timnas nantinya. Begitu juga dengan Nova Arianto yang enggan membeberkan lawan-lawan Timnas U20 Indonesia nantinya siapa. Kalau untuk uji coba di Turki akan ada uji coba tuturnya. Sekedar informasi, setelah dari Turki Timnas akan langsung menuju Spanyol. Setelah itu direncanakan menyelesaikan TC di Spanyol pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.